Shalom SobatPenakatolik.com, kita kembali lagi di video kali ini dan kita akan membahas mengenai sebuah artikel yang berjudul 6 Fakta Mengejutkan Tentang Pasukan Pengawal Swiss di Vatikan Pada setiap misa di Basilika Santo Petrus Vatikan, juga pada saat misa Natal, ada sekumpulan pria berpakaian mencolok, seperti prajurit di Vatikan Mereka adalah pasukan Swiss, mengenakan seragam ikonik kuning, merah dan biru Garda Swiss Vatikan mungkin mengingatkan Anda pada pelawak dari zaman Renaissance Namun jangan biarkan pakaian eksentrik mereka menipu Anda Para penjaga ini merupakan salah satu tentara paling tampil di dunia Pertempuran penuh warna ini terdiri dari hanya 135 penjaga, menjadikannya tentara terkecil di dunia Para penjaga ini bertugas melindungi paus dan istana apostolik Pengunjung yang sedang berwisata di Vatikan selalu terpesona oleh para penjaga yang menarik perhatian ini Sekarang Anda juga bisa demikian, karena kami membocorkan 6 fakta mengejutkan yang kami yakin Anda tidak tahu tentang Garda Swiss Vatikan Yang pertama, sejarah Garda Swiss Swiss mungkin salah satu negara terkaya di Eropa saat ini Tetapi 500 tahun yang lalu, ekonomi Swiss sedang berjuang Dan para pemuda sering berpergian ke luar negeri sebagai tentara bayaran Tentara bayaran ini adalah pejuang yang terlatih dengan baik dan hasilnya mereka sangat dicari di Eropa, Renaissance Pada tahun 1506, Paus Julius II mendirikan pengawal Swiss ke Pausan Menjadikannya sebagai salah satu unit militer tertua yang terus beroperasi Pengawal Swiss yang akan Anda lihat di postur Vatikan Anda masih mempertahankan banyak kebiasaan Dan kebiasaan yang mereka lakukan selama era Renaissance Di poin yang kedua, persyaratan menjadi pasukan Swiss Sebelum melamar ke pos, kandidat harus memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan yang ketat Setiap rekrutan harus laki-laki tunggal berkeluarga negaraan Swiss Mereka harus berusia setidaknya antara 19 hingga 30 tahun Mereka harus berpendidikan dan memiliki gelar sekolah menengah atau diploma profesional Tak perlu dikatakan, setiap calon harus seorang Katolik Roma yang taat Dan aplikasi mereka harus disahkan oleh pastor parogi setempat Poin yang ketiga, pelatihan Setiap rekrutan diwajibkan untuk menyelesaikan pelatihan dasar militer di Swiss Ini akan diikuti dengan kursus pelatihan induksi selama 5 minggu di Roma Setelah periode pelatihan pertama ini, mentara Swiss disebut Halberders Gelar ini berasal dari senjata utama tombak yang digunakan tentara bayaran Swiss pada abad ke-14 dan abad ke-15 Ketika pelatihan selesai, Halberders disumpah dan mereka dan keluarga mereka diundang ke audiensi pribadi dengan paus Poin yang keempat, kehidupan kerja Pengawal Swiss bersama dengan Gendarmeri Kepausan bertanggung jawab untuk menjaga fatikan dan melindungi paus Selain tugas keamanan mereka, Garda Swiss juga melaksanakan tugas seremonial Seperti penjaga kehormatan di resepsi dan audiensi Kontrak terpendek yang diberikan dari fatikan kepada Garda Swiss adalah 25 bulan Setelah kontrak Halberdir dimulai, mereka diharuskan menghadiri kelas bahasa Italia Pada akhir tahun pertama pelayanan mereka, para prajurit akan siap untuk mengambil tugas jaga di gerbang utama fatikan Ini adalah penjaga yang akan Anda lihat membantu turis saat Anda melakukan tur di kota fatikan Ketika seorang penjaga Swiss berdiri dalam diam dengan tombak di tangan, dia sedang dalam tugas kehormatan Ini berarti dia tidak boleh didekati Namun, jika dia berdiri dengan tangan terlipat dan menghadap orang banyak Dia mungkin didekati untuk ditanyai atau bahkan untuk difoto Yang kelima, yaitu seragam Seragam Garda Swiss paling umum yang akan Anda lihat dalam tur kota fatikan Anda adalah seragam tugas biru Namun, kebanyakan orang mengasosiasikannya dengan ensemble bergaris merah, kuning, dan biru Kostum warna-warni ini disebut seragam gala dan dikenakan saat penjaga melakukan lebih banyak tugas seremonial Anda akan menemukan penjaga dengan penampilan khas renaissance ini saat Anda keluar dari Basilika Santo Petrus dalam tur musium fatikan Anda Gaya seragam gala ini telah dikenakan oleh Garda Swiss sejak tahun 1910 Ensemble yang menarik ini dibuat khusus agar sesuai dengan setiap penjaga Mereka ditaburkan oleh penjahit di dalam barak fatikan dan dibutuhkan sekitar 30 jam untuk membuat setiap seragam Meskipun butuh waktu yang lama untuk membuatnya, seragam pribadi penjaga semuanya hancur setelah mereka menyelesaikan tugas mereka Sangat narik untuk dicatat bahwa beberapa baju besi yang digunakan pengawal Swiss bahkan sampai hari ini adalah barang asli dari abad ke-15 Pandai besi khusus ditugaskan untuk mengganti armor ketika item yang lebih tua ini tidak dapat diperbaiki Sesuai dengan tradisi, Helm Morion berbulu burung kuntah yang dikenakan oleh Garda Swiss Masih memegang simbol keluarga Pop Julius II, Pohon Egg Dan di poin yang terakhir, di poin yang ke-6 Pengawal Swiss dalam pertempuran Sementara sebagian besar tugas yang digunjung oleh pengawal Swiss adalah damai Mereka telah terlibat dalam beberapa pertempuran yang menghancurkan selama berabad-abad Keterlibatan militer mereka yang paling simpikan adalah pada tahun 1527 Ketika 190 penjaga tewas dalam pertempuran dengan kekaisaran Romawi Tucci Pertempuran ini yang dikenal sebagai karung Roma Memungkinkan Paus, Clemens VII, melarikan diri ke tempat yang aman Melalui perowongan tersembunyi yang muncul dari Vatikan Pengawal Swiss Paus adalah bagian ikonik dari Vatikan Cari tahu lebih lanjut tentang penjaga yang mempesona ini Dan istana yang mereka jaga saat Anda menemukan misteri Tanta Suci Di salah satu tur terbaik Vatikan ini Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube penakatolik.com Sampai jumpa di video selanjutnya Shalom